oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah di video kali ini aku bakal ngebahas ke teman-teman semua situs prakerja yang sedang lagi marak-maraknya nih jadi banyak banget yang memanfaatkan prakerja ini guys, dijadikan keuntungan dan menipu banyak peserta prakerja nah buat teman-teman semua dikarenakan banyak banget yang menunggu gelombang sebelas prakerja ini sehingga beberapa oknum membuat situs prakerja dimana nanti kalian jadi lebih tertarik untuk mendaftarkan karena memang sedang menunggu gelombang prakerja nah jadi resminya gelombang sebelas itu memang belum dibuka dan 70% itu bakal dibuka ada kemungkinan untuk dibuka tetapi tidak untuk sekarang guys, jadi jika kalian mendapatkan situs atau web yang bukan www.prakerja.go.id kalian jangan sampai buka situs tersebut apalagi kalian itu mengisi data kalian disitu nah buat teman-teman semua ini aku telah search di pagi hari dan sekarang aku search lagi lagi itu websitenya itu gak bisa dibuka aku juga gak tahu mungkin karena hp-nya atau bagaimana ini aku telah screenshotkan itu di pagi hari dan orang yang telah mendaftar ini terus setiap detiknya bertambah guys aku gak tahu apakah itu sengaja dibuat atau ataukah orang yang bener-bener yang sudah mendaftar yang sudah menjadi korban nah jadi data nanti yang diisi itu terkait nomor handphone dan nama dan dipastikan kalian bakal disuruh nge-share ke 20 orang jadi kalian bakal disuruh nge-share link itu ke 20 orang maka dari itu banyak banget yang nge-share ke kalian mengenai link tersebut karena memang itu misinya disuruh nge-share nah jadi kalau yang udah terlanjur kalian isi nama dan nomor handphone kalian dengan benar mereka akan rekam dan mereka akan jadikan list untuk nanti bakal ditipu nah buat teman-teman semua yang sudah tahu hal ini kalian sudah tahu kan ya ini bakal penipuan nah nantinya akan bagaimana sih modusnya itu ya guys kalau kita perhatikan kalau hanya diketahui nama dan nomor handphone doang modusnya itu adalah mengarah ke kalian bakal ditelepon dan kalian bakal disuruh transfer dan lain sebagainya nah jika ada yang menelpon dan nama kalian itu benar-benar diketahui oleh mereka dan diiming-imingkan sesuatu dan disuruh transfer kalian langsung matikan nah kenapa karena nanti mereka ilmu komunikasinya itu lebih bagus daripada kita sehingga kita terbujuk dengan kata-kata rayuannya dan kita mau transfer ini nah semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua jika sudah terlanjur ya sudah deh kalian harus antisipasi jika ada yang menelpon menyuruh kalian transfer ataupun gimana gitu kalian langsung matikan jangan kalian ladeni lagi karena pada dasarnya jika ada yang menelpon kalian beratasnamakan program prakerja juga ataupun siapa yang beratasnamakan program prakerja kalian jangan sampai ladeni karena program prakerja itu gak akan menelpon kita melainkan kita yang menelpon CS nya nah semoga ini bermanfaat ya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati